Pedang kiri pedang kanan jilid enam. Ya, dahulu aku dikalahkan loya hanya dengan satu jurus saja, dalam hati sangat ku kagumis yang liukiam hoa ciptaan loya itu, demikian liukma bertutur. Maksudku hendak memohon loya suka memberi petunjuk barang sejulus dua, tapi loya menolak karena tidak berani melanggar peraturan leluhur. Beliau cuma menyebut kedua belas kata tadi, yaitu, satu kiri satu kanan, satu depan satu balik, satu yang satu im, katanya berkat inti sari kedua belas kata itulah siang liukiam hoa sudah jauh di atas segala ilmu pedang di antara kolong langit ini. Tak kala itu aku tidak begitu jelas arti kata tersebut, sekarang setelah ku pikir, bisa jadi copi kiam hoat yang dimainkan soat kongcu memang betul cuma setengah bagian dari siang liuk kiam hoat. Makanya engkau tidak dapat mengalahkan diriku dalam satu jurus, saw kim leng lantas menyambung, apa yang disebut satu kiri satu kanan maksudnya satu orang sekaligus memainkan dua macam ilmu pedang yang tidak sama. Untuk ini dengan sendirinya orangnya harus mempunyai dua tangan yang utuh. Tapi kalau satu orang berlatih satu tangan, lalu dua orang maju bersama, tetap dapat memancarkan daya serangan siang liuk kiam hoat yang dasyat. Sesuai dengan keadaan begitu, ayah lantas membagi siang liuk kiam hoat menjadi dua bagian. Tapi kalau dilatih begitu saja, siang liuk kiam hoat tampaknya menjadi serupa liang gi kiam hoat butong pe dan tiada sesuatu yang luar biasa. Konon liang gi kiam hoat butong pe itu tergolong top di dunia persilatan saat ini, tapi ilmu pedang-pedang itu harus dimainkan dua orang sekaligus, jadi, dengan dua lawan satu, andaikan menang juga kurang gemilang. Sedangkan liang gi kiam hoat tidak dapat dimainkan satu orang, maka bila diadakan pertandingan ilmu pedang secara terbuka, jelas liang gi kiam hoat tidak mungkin menjadi juara. Berdasarkan alasan tersebut, ayahku berpikir bila mau menciptakan sejenis ilmu pedang yang memainkan dua pedang sekaligus, maka hal itu harus dilakukan oleh satu orang saja dengan menggunakan tangan kanan dan kiri. Di sinilah kejutan hasil ciptaan ayah yang tidak dapat disamai oleh liang gi kiam hoat, tapi ayahku juga mempertimbangkan suatu soal, yakni, dapatkah orang lain menghadapi kesulitan berlatih ilmu pedang ganda yang dimainkan tangan kanan dan kiri sekaligus? Lebih dua puterannya sendiri apakah kelap mempunyai bakat seperti seng ayah? Matelumlah, hanya karena kecerdasan yang tinggi ayah dapat menciptakan siang li u kiam hoat, tapi apakah kecerdasan orang lain, termasuk puterannya sendiri, apakah juga setinggi ayah? Dengan sendirinya hal ini sukar terjadi, mengingat kesulitan inilah selama beberapa tahun ayah berusaha membagi siang li u kiam hoat menjadi dua bagian, dengan demikian siang li u kiam hoat dapat dilatih oleh satu orang hingga Sempurna, tapi dua orang melatihnya dengan salah satu tangan juga dapat mencapai hasil yang sama, semua itu bergantung pada bakat dan kecerdasan masing dua Sampai di sini, saw kim leng berhenti sejenak, kemudian menyambung pula, penjelasanku ini hanya ingin ku beritahukan kepada kong cu apa sebabnya co pi kiam hoat gurumu itu dapat berdiri sendiri Dengan alasan yang sama, orang yang mendapatkan sebagian siang li u kiam hoat yang lain juga dapat memainkan 49 jurus yu pi kiam hoat Ilmu pedang tangan kanan, dan tampaknya juga ilmu pedang yang berdiri sendiri, soat pengseh mendengarkan dengan diam dua saja, dahinyes berkerut, seperti sedang memikirkan sesuatu Selang sejenak lagi baru soat pengseh berkata, harap nona melanjutkan penuturanmu Meski kedua bagian siang li u kiam hoat yang ku katakan tadi dapat berdiri sendiri dua Namun sejak mula maksud tujuan ayah hanya ingin menciptakan semacam ilmu pedang yang dimainkan satu orang saja dan kemudian terpaksa dipecah menjadi dua Maka bila ada seorang yang berbakat tinggi dan cuma dapat meyakinkan setengah bagian saja dari ilmu pedang ciptaan ayah itu Baginya akan selalu merasa ada sesuatu kekurangan Aku tidak tahu mengapa gurumu hanya mendapatkan bagian kiri dari ilmu pedang ayah itu Tapi jelas gurumu telah merasakan kekurangannya, cuma sayang kitab yang berada padanya hanya setengah bagian saja Mungkin dia tidak tahu masih ada setengah bagian lagi Akibatnya berdasarkan kepintarannya sendiri gurumu telah menciptakan ketiga jurus serangan gabungan yang daya serangannya jauh lebih hebat daripada keempat puluh sembilan jurus copi kiam hoat yang ditemukannya Tapi gurumu hanya mempunyai satu lengan, bahkan tiga jurus serangannya itu diciptakan Lantaran ketidakpuasan, dengan sendirinya ilmu pedang ciptaan gurumu lidah dapat melebih ketiga macam ilmu pedang marisan leluhur kami Sebab itu pula, meski ketiga jurus ciptaan gurumu itu bergaya siang li u kiam hoat yang tulen, namun titik Karena kuatir soat pengseh tidak senang, maka kim leng tidak melanjutkan Namun jauh di bawah kelihayan daya serangan gabungan dua pedang ciptaan ayahmu, makanya nona bilang selisih sangat jauh dan kacau balau, begitu bukan tukas pengseh Melihat kerbicara anak muda itu masih penasaran, dengan menyesal saw kim leng berkata Harap, harap engkau suka memaafkan keterus teranganku kenapa mesti minta maaf, ujar pengseh dengan ketus Kenyataannya copi kiam hoat guruku memang jauh dibandingkan siang li u kiam hoat Di balik ucapannya jelas masih bernada tidak mengakui copi kiam hoat adalah sebagian dan siang li u kiam hoat Meski saw kim leng dapat menangkap nada ucapan soat pengseh itu, tapi ia malah berkata pula Kelihayan li u kiam hoat bu tong pe itu terletak pada penggunaannya oleh dua orang sekaligus Bila dimainkan satu orang saja, maka banyak sekali lubang kelemahannya, sekalipun ilmu pedang biasa saja dapat mematahkannya Meski siang li u kiam hoat tidak terdapat kelemahan demikian, tapi cuma setengah bagian saja juga sukar mengeluarkan daya serangnya yang ampuh Andaikan gurumu bisa mendapatkan dua bagian secara lengkap, biarpun lengan satu tidak leluasa melatih dua pedang sekaligus Tapi dengan kecerdasan gurumu ku yakin beliau sanggup menguasai delapan atau sembilan bagian Maksud saw kim leng hendak memuji guru soat pengseh, tak terduga anak muda itu malah berkata dengan ketus Sekali copi kiam hoat tetap copi kiam hoat Masa ada setengah bagian siang li u kiam hoat apa segala liuk ma menjadi marah, dam peratnya, anak busuk Sudah setengah harian syo cia memberi penjelasan padamu Jika kau tetap kepala batu, bila lolo naik darah, batang leharmu bisa kupuntir patah Tapi saw kim leng menjadi tidak senang, katanya, liuk ma, silakan kau keluar saja Dengan mendongkol terpaksa liuk ma mengundurkan diri, tapi dia masih merata khawatir Ia hanya berhenti di ambang pintu dan tidak keluar Soat kong cu, kata kim leng pula dengan lembut Apakah benar copi kiam hoat gurumu itu bukan siang li u kiam hoat Bukan jawab pengseh tegas Betapapun dia takkan mengakui copi kiam hoat adalah siang li u kiam hoat Tapi dalam hati ia tahu ucapannya itu bertentangan dengan hati nurani sendiri Bukan saja dia tahu copi kiam hoat gurunya itu memang betul setengah bagian kiri siang li u kiam hoat Bahkan ia pun mengetahui setengah bagian kanan siang li u kiam hoat itu dimiliki oleh seorang perempuan berlengan kanan yang telah membunuh Beng Engkiat itu Walaupun tidak diketahui asal usul perempuan buntung itu, anehnya tangan perempuan yang buntung itu justru tangan kiri Inilah suatu kebetulan yang aneh dan menimbulkan tanda petanya Padahal sudah dua kali dia mendengar nama siang li u kiam hoat Pertama kali pada lima tahun yang lalu ketika Tio Tai Peng mengalahkan Beng Si Hian Waktu itu Beng Si Hian telah memberi pesan kepada anak perempuannya yang masih kecil itu agar bilang kepada Beng Engkiat bahwa dirinya mati oleh siang li u kiam Kedua kalinya baru terjadi beberapa hari yang lalu Yaitu ketika Beng Engkiat berpesan kepada Beng Si Yogi, putri Beng Si Hian Agar selalu ingat bahwa kakek dan ayahnya mati terbunuh oleh siang li u kiam hoat Tapi lantaran selama menjadi murid Tio Tai Peng belum pernah sang guru menyebut nama siang li u kiam hoat Hanya dikatakan bahwa ilmu pedang yang diajarkan itu bernama copi kiam hoat Maka Peng Si Hian mengira sebabnya sang guru merahasiakan nama ilmu pedang ini mungkin khawatir Dia tidak dapat tutup mulut rapat dua dan bisa jadi akan menyebutkan nama siang li u kiam hoat Di depan umum dan didengar anak murid Pak Chai Ia pikir mungkin inilah alasannya sang guru pernah pesan padanya agar dirinya jangan sampai bertengkar dengan anak murid Pak Chai Tadinya ia mengira sang guru mengetahui kelihayan ilmu pedang Pak Chai Maka dikatakannya bahwa copi kiam hoat tidak ada artinya bagi pandangan anak murid Pak Chai Baru sekarang ia tahu bukannya tiada artinya bagi pandangan anak murid Pak Chai Yang benarialah khawatir ilmu pedangnya itu dikenali orang Dan mengapa khawatir orang mengenali copi kiam hoat adalah siang li u kiam hoat Mengapa khawatir dikenali oleh anak murid Pak Chai? Jangan dua sang guru yang membuat celaka ketua Pak Chai So Ching Nen Mengingat hal dua itu, terpaksa pengsei berkeras tidak mau mengakui copi kiam hoat sebagai siang li u kiam hoat Ia pun khawatir bila mana mengakui kebenarannya Jangan dua liuk ma akan memaksa dirinya membawa nenek itu untuk menemui sang guru Ia pikir gurunya pasti bukan Tandingan liuk ma, mana boleh dia membawa seorang luar untuk membunuh gurunya sendiri? Begitulah, karena merasa berdusta, pengsei merasa malu diri Ia menunduk dan tidak berani memandang saw kim leng Didengarnya si nona menghela nafas pelahan Ucapnya rawan, kau tidak mau mengaku Ya, apa boleh buat Aku pun tidak dapat memaksa Cuma kemohon sesuatu padamu Maukah kau berjanji dia masih tetap memlebon dengan suara lemah lembut Sedikit pun tidak gusar Mau tau mau pengsei merasa rikuh Ia mengangkat kepala dan berkata Silakan nona bicara saja Asalkan sanggup ku lakukan tentu akan ku terima Kumobon sukalah engkau ikut bantu mencari tau jejak ayahku Baik hidup atau mati, kata kim leng Andaikan benar ayah sudah mengalami nasib malang Bila tulang beliau dapat dibawa pulang untuk dikubur bersama ibuku Cukup kiranya sekadar menghibur arwah ibu di alam baka Bila ayah nona meninggal di tangan musuh Apakah nona tidak ingin menuntut balas tanya pengsei Jangan khawatir akan ku beri perintah kepada segenap anggota pakcai Agar tidak mencari gurumu untuk menuntut balas Asal saja gurumu mau memberitahukan jejak ayahku Kata kim leng Ah, nona jangan bergurau Dari mana guruku tahu di mana ayahmu ujar pengsei dengan was-was Apakah kau khawatir kami akan mencari gurumu untuk menuntut balas Tanya kim leng pula dengan gegetun Pada bal siapa pula yang mampu menuntut balas bagi ayahku Aku ai, aku sendiri jelas tidak mempunyai Kepandaian apa dua, hakikatnya tiada soal menuntut balas bagiku Ada pun murid ayah Sejak ibu meninggal, satu persatu mereka sudah pergi semua tanpa sisa seorang pun Mereka adalah manusia yang rendah tidak tahu budi dan tidak setia Mereka hanya mementingkan dirinya sendiri Mana mau mengurus mati hidup ayahku lagi Dengan sendiri nfa pengsei tidak percaya bahwa saw kim leng tidak akan menuntut balas bagi ayahnya Ia memandang liuk ma yang berdiri di ambang pintu sana dan berpikir Kau sendiri tidak Tapi dia saw kim leng dapat merabah pikiran soal pengsei itu Ia menggeleng dan berkata Jika ayah sudah mengalami nasib malang dan sekiranya menyangkut gurumu Tentu takanku suruh liuk ma mencari dan menuntut balas pada gurumu Yang ingin kami ketahui hanya jejak ayahku yang sesungguhnya Ucapan nona semakin aneh kedengarannya Bila mana ayahmu mengalami sesuatu Mana bisa ada sangkut pautnya dengan guruku Baiklah, engkau tidak perlu menjelaskan di mana kediaman gurumu Kami takkan mencari beliau Kami hanya mohon engkau suka bantu mencari tahu di mana jejak jayaku atau ayahku Ker bicara saw kim leng sekarang sudah lebih bersifat memohon dengan sangat Pengsei mengangguk Katanya, sebagai sesama orang buling Sudah sepantasnya ku beri bantuan Tapi sama sekali aku tidak tahu ker bagaimana ayahmu menghilang Apabila ada penjelasan sekadarnya Tentu akan jauh lebih mudah untuk menyelidikinya Sudah tentu saw kim leng tahu maksud pengsei yang tidak ingin melibatkan gurunya dalam persoalan ini Maka ia pun berkata pula mengikuti haluan pengsei itu Ayah Meninggalkan rumah dan hilang pada 27 tahun yang lalu Mendadak ia merandek ketika menyadari ucapannya ke selo Cepat ia menunduk dengan kikuk Melihat sikap si nona Pahamlah soat pengsei Pikirnya, pantas kau tidak bermaksud menuntut balas Kiranya saw chingin bukan ayah kandungmu Kau sendiri tampaknya baru berumur tahun 2020-an Sedangkan ayahmu sudah hilang 27 tahun Setiap orang tentu dapat merabah bahwa saw chingin pasti bukan ayahmu sebenarnya Pengsei tidak bertanya Ia diam saja menunggu cerita si nona lebih lanjut Pelahan dua saw kim leng tenang kembali Ia mendongak Melihat soat pengsei tidak memandang hina padanya Hatinya merasa tenteram Segera ia menyambung Tahun itu ayah menerima sepucuk surat undangan Agar hadir ke kilian san Surat undangan itu ditanda tangani Ciam Tai Chuih Apakah Hang Hoa Wancu Ciam Tai Chuih Selah pengsei? Betul, Hang Hoa Wancu dari Teng Hei Lautan Timur Jawab Kim Leng Dalam suratnya dinyatakan pula bahwa yang diundang ada pulang Teng Hoa Wancu dan San Hoa Wancu Wah, itu kan suatu pertemuan besar yang menggemparkan pengsei berseru tertahan Teng Wan, Sekuan, Lam Hon, Pak Kai Empat aliran yang paling terkenal pada zaman itu sudah menjegoi wilayah masing dua selama ratusan tahun Tutur Kim Leng pula Selama itu mereka tidak saling mengganggu Masing dua mempertahankan nama dan kehormatan sendiri Juga tidak mau saling menyambangi Bahwa empat tokoh top pada Waktu itu dapat mengadakan pertemuan Sungguh peristiwa yang sukar dicari Bila mana hal ini diketahui oleh kaum persilatan umumnya Tentu akan menganggapnya suatu pertemuan besar yang luar biasa Akan tetapi sebenarnya kejadian itu justru sedikit diketahui orang Jangan dua suatu pertemuan rahasia Maka sedikit orang yang tahu Tanya pengsei Meski tak dapat dikatakan pertemuan rahasia Tapi lantaran maksud undangan Ciam Tai Cui Itu disebutkan untuk tukar pikiran mengenai ilmu silat Dan saling mendemonstrasikan ilmu silat Andalan masing dua dengan sendirinya Diperlukan tempat yang paling tenang dan sepi Mungkin masing dua pihak memang tidak ingin diganggu orang luar Sehingga berita pertemuan itu sengaja tidak disiarkan Keteranganmu ini memang beralasan Kalau sampai berita itu tersiar Bisa jadi jalan menuju Lilian akan menjadi mecet Sebab siapa di dunia Kangow ini Yang tidak ingin melihat wajah asli keempat tokoh aneh dunia persilatan Pada waktu itu dan hal itu tentu bukan kehendak mereka Kata Kim Leng pula Sebab itulah ayah hanya memberitahu kepada ibu saja Mengenai surat undangan itu dan tiada orang lain yang tahu Jika demikian Jadi hilangnya ayahmu mendadak teringat sesuatu oleh pengsei Tanyanya segera Dan ayahmu akhirnya hadir tidak bisa Oal mendiang ibuku juga pernah memikirkan soal ini Jawab Kim Leng sambil mengangguk Apabila ayah tidak hadir di Kilian San Itu berarti beliau hilang di tengah perjalanan Untuk mencarinya akan lebih mudah mengingat letak tempatnya jelas lebih sempit Lalu apakah ibumu menyelidiki ayahmu hadir di Kilian San Atau tidak tanya pengsei pula Sebelum berangkat ayah telah memberi pesan kepada ibu Bahwa dalam setengah tahun beliau pasti akan pergi dan pulang Tutur Kim Leng Tapi setelah setengah tahun berlalu dan ayah belum nampak pulang Ibu menjadi cemas dan buru dua menyusul ke Kilian San Lantaran kebiasaan ayah tidak suka bermalam di hotel Sehingga di tengah perjalanan ibu tidak dapat menyelidiki Apakah ayah menuju ke pertemuan di Kilian San atau tidak Ia merandek dan menghela Lalu menyambung pula Mendiang ibuku dan ayah adalah suami istri yang bahagia Selama hidup mereka tidak pernah berpisah barang sebulan pun Apalagi setengah tahun Ibu mengira mungkin ayah menjadi lupa daratan dan lupa pulang Setelah bertemu dengan Ciam Taik Suih dan kawan lainnya di Kilian Saking asyiknya berdiskusi tentang ilmu silat Tapi ketika ibu sampai di tempat pertemuan itu Tidak ada bayangan seorang pun yang dilihatnya Dengan demikian apakah ayah hadir di sana atau tidak Seketika menjadi sukar untuk menyelidikinya Setengah tahun lebih baru ibumu menyusul ke sana Bisa jadi pertemuan mereka sudah lama bubar Ujar Pengsei Jika pertemuan tidak cepat dua pulang Kata Kim Leng Setelah tidak menemukan ayah di Kilian San Diam dua ibu sudah merasakan firasat yang tidak enak Jangan dua karena tidak berani sembarangan menerkap Pengsei hurung bicara Untuk mendapatkan keterangan apakah ayah hadir tidak di Kilian San Kemudian ibu menuju ke Wichu di Kanglamu untuk menemui Sohok Bancu Dari beliau ibu Mendapat tahu bahwa ayah hadir di Kilian San tepat pada waktunya Sehingga bubarnya pertemuan itu Apakah mungkin terjadi sesuatu di dalam peristiwa itu Tanya Pengsei dengan sangsi Setelah ibu tanya lebih jelas kepada Sohok Bancu Akhirnya diketahui bahwa dalam pertemuan yang berlangsung selama tujuh hari itu Keempat tokoh itu berunding dengan rukun dan damai Kemudian berpisahlah mereka dan tiada yang menjelaskan akan pergi kemana Maka menurut dugaan Sohok Bancu Tentu ayah langsung pulang ke ngerotaisan kecil Padahal ayah jelas belum pulang Apalagi waktu ibu keluar rumah mencari ayah Kira dua sudah empat bulan lebih sejak bubarnya pertemuan itu Betapapun lambat perjalanan ayah seharusnya sudah pulang ke rumah dalam setengah tahun itu Walaupun yakin kepulangan ayah tidak mungkin tertunda sampai empat bulan setelah bubarnya pertemuan Tapi setelah mendapat keterangan Sohok Bancu tersebut Diam dua ibu menghibur diri Semoga ayah sudah pulang selagi ibu sendiri keluar mencarinya Maka buru dua ibu pulang ke rumah Tapi ayah tetap tidak kelihatan pulang Tentu saja ibu bertambah cemas Sebab setiba ibu di rumah sementara itu sudah lebih delapan bulan sejak bubarnya pertemuan di Kilian San Padahal jarak Kilian San dengan Ngo Taisan cuma perjalanan sebulan lebih Betapapun lambatnya perjalanan pasti akan sampai juga dalam waktu delapan bulan Menghadapi kenyataan ini Ibu tidak menghayalkan lagi kemungkinan pulangnya ayah Tapi kalau ayah mengalami sesuatu yang tidak baik yang pertama menimbulkan curiga adalah Pasti di tengah pertemuan Kilian San itu telah terjadi sesuatu Akan tetapi menurut keterangan Sohok Hancu Katanya pertemuan yang makan Waktu tujuh hari itu berlangsung secara rukun dan damai Jadi tidak mungkin terjadi apa dua Apakah ibumu tidak tanya lagi kepada kedua tokoh yang lain Tanya Pengsei Apakah kau sangsikan keterangan Sohok Hancu Sohok Hancu dari Tiong Hai Kuan adalah tosu yang beribadah tinggi Kata Soat Pengsei Jadi tidak boleh kita menaruh prasangka kepadanya Akan tetapi bila keterangan ketiga orang lainnya seragam Tentu akan lebih meyakinkan Kita yang diucapkan Soat Pengsei itu membuat hangat perasaan Sau Kim Leng Ia merasa kata dua itu sedemikian mesra Untuk sejenak ia berusaha meresapi kata dua itu Soat Pengsei tidak menyangka Sau Kim Leng adalah Nona yang khas cinta Disangkanya Nona itu sedang merenungkan sesuatu Maka tidak diganggunya Liok Ma berdiri di ambang pintu Dia cuma dapat melihat punggung Sau Kim Leng Ia tidak tahu apa yang sedang dilakukan si Nona Maka ia bertanya Si O Leng, ada apa? Badanmu tidak enak Sau Kim Leng tersentak sadar Cepat ia menjawab Oh, tidak apa dua jika tidak enak badan Tidurlah sebentar dulu ujar Liok Ma Tapi Sau Kim Leng menggeleng kepala Katanya, ucapan Soat Kongcu memang benar Kita tidak pantas menyaksikan keterangan Soh Lohanju itu Tapi untuk membuktikan keterangan itu Mendiang ibuku telah pergi ke Sintiang untuk menanyai Ngo Hoa Ko Ancu Akhirnya beliau juga menyeberang lautan timur untuk menanyai Hang Hoa Wancu Akhirnya diketahui keterangan ketiga orang itu pun sama Semuanya bilang selama pertemuan tujuh hari itu berlangsung dalam suasana rukun dan damai Dengan demikian ibu tidak dapat menyaksikan lagi telah terjadi sesuatu dalam pertemuan Kilian San itu Rasanya ketiga tokoh terkemuka itu pun tidak akan mendustai ibu Apalagi Tang Wan, Seko An, Lam Hon dan Pat Chai Selama ini tidak ada permusuhan apapun Tidak ada alasan bagi mereka untuk mencelakai ayah Tapi, lantas kemana kehayah sebenarnya ya? Sulit jadinya, ujar Pengsei sambil menggeleng Ayahmu tidak menyatakan kemana perginya kepada rekannya Kenyataan beliau juga tidak pulang ke rumah Dunia seluas ini tidaklah mudah untuk mencari jejaknya Tapi kalau dapat menemukan Siang Li Ukiamboh, Kitab Pusaka Ku yakin pasti dapat menemukan jejak ayah Kata Sao Kim Leng mendadak setelah berpikir sejenak Apa dasarnya tanya Pengsei? Akhirnya setelah ibu pulang dari lautan timur Dan terbukti tiada terjadi apa dua dalam pertemuan di Kilian San Beliau lantas mulai menyelidiki kesegenap pelosok Tionggoan Daratan Tengah Sebab ibu yakin jejak ayah pasti tidak meninggalkan Tionggoan Akhirnya meski ayah tak dapat ditemukan Namun ibu berhasil mendapatkan berita mengenai jejak ayah Melihat si Nona merandek Soat Pengsei tidak tahan Ia tanya berita apa itu Ibu merasa heran di dunia persilatan daerah Tionggoan Ramai tersiar berita tentang ilmu pedang nomor satu di dunia Yaitu Siang Li Ukiamboh Ciptaan ayah Hampir setiap jago pedang pasti tahu istilah Siang Li Ukiamboh Nomor satu di dunia yang terkenal itu Kenapa mesti heran siapa yang tidak tahu ilmu pedang pak cai memang tiada bandingannya di dunia ini Ujar Pengsei Siang Li Ukiambohat Ciptaan ayahmu itu disebut ilmu pedang nomor satu di dunia Kan juga masuk di akal Soalnya sifat ayahku tidaklah suka pamer setelah Siang Li Ukiambohat Berhasil diciptakan Meski beliau tahu pasti dapat mengalahkan Liang Gikiam Hoat dari Butongpei Tapi beliau tidak pernah mencobanya Dengan sendirinya orang luar juga tidak pernah kenal nama Siang Li Ukiambohat Segala Mana bisa terjadi setelah menghilangnya ayah Nama Siang Li Ukiambohat justru menggemparkan dunia persilatan Bahkan didukung sebagai ilmu pedang nomor satu di dunia Masa ayahmu tidak pernah perlihatkan Siang Li Ukiambohat kepada orang luar Menurut cerita ibu Sejak ayah berhasil menciptakan ilmu pedang tersebut memang tidak pernah dipertunjukkan kepada orang luar Pada umumnya orang cuma tahu ketiga macam ilmu pedang Leng Hian Chai yang terkenal Yaitu Hwingai, Liu Jai dan Hoahang Kiam Hoat Itu pun karena kakek pernah memperlihatkan ketiga macam ilmu pedang itu di medan pertemuan bulim yang sering diadakan Tapi dapat dipastikan tiada orang luar yang tahu ayahku telah menciptakan pula Siang Li Ukiambohat Yang baru itu kukira ayahmu pasti pernah memperlihatkan Siang Li Ukiambohat kepada orang luar Cuma kalian sendiri yang tidak tahu Ujar Pengsei Ingin ku tanya padamu, berdasarkan apa kau bilang begitu tanya Kim Leng dengan tersenyum Coba pikir, dalam pertemuan Kilian San sana masa kehayahmu tidak menonjolkan hasil ciptaannya Pertemuan itu kan bertujuan tukar pikiran Kukira ayahmu pasti memperlihatkan ilmu pedang baru kebanggaannya itu Betul juga alasan Soat Kongcu, tapi coba pikir pula Berdasarkan watak keempat tokoh yang tidak mau tunduk kepada pihak lain Biarpun ilmu pedang ayahku memang nomor satu di dunia Mustahil ketiga tokoh yang lain mau mengakui hal ini Apalagi menyiarkarnya Pengsei garuk dua kepalanya yang tidak gatal Katanya, ya, rasanya memang tidak mungkin Hakikatnya memang tidak mungkin Tukas Kim Leng Coba pikir, mereka masing dua menjagoi wilayahnya sendiri Mana mau mereka menjunjung ilmu pedang tokoh lain sebagai nomor satu di dunia? Andaikan betul mereka mau mengakuinya Mengapa tiada seorang pun yang menyinggungnya Waktu mendiang ibuku berkunjung kepada mereka Semuanya cuma menyatakan pertemuan di Kilian San Berlangsung dengan akrab dan damai Pengsei pikir keterangan ini memang beralasan Terpaksa ia hanya mengangguk saja Maka Kim Leng melanjutkan lagi Karena menyaksikan berita siang liukiam hoat nomor satu di dunia itu Ibu lantas mulai mengusut dari mana sumber berita itu Ibu yakin bila mana sumber berita itu ditemukan Pasti tidak sulit untuk menemukan pula jejak ayahku Karena si nona merandek pula Soat pengsei tambah ingin tahu Segera ia bertanya Dan akhirnya bagaimana akhirnya diperoleh belasan sumber berita tersebut Jawab Kim Leng Bagaimana menurut keterangan mereka? Mereka? Sama seperti ayahku Hilang semua ya Siapapun tidak tahu kemana mereka aneh Sungguh aneh Gumam pengsei sambil menggeleng Walaupun tampaknya aneh Kalau dipikir dengan cermat akan menjadi tidak aneh Masa tidak aneh ujar pengsei Apabila mereka sudah terbunuh semua Kan menjadi tidak aneh sama sekali Siapa yang membunuh mereka Kedua orang terakhir yang mendapatkan siang liukiam boh itu Ucap saw Kim Leng dengan ketus Diam dua pengsei terkesiap Apakah mungkin kedua orang yang dimaksud itu ialah gurunya sendiri dan si perempuan berlengan satu itu Tapi mengingat gurunya bukan manusia kejam yang suka membunuh Cepat ia menggeleng dan berkata Tidak tidak masuk di akal Kim Leng tahu anak muda itu tetap membela gurunya Katanya kemudian dengan gegetun Tapi ibu justeru yakin akan kejadian itu Bagaimana menurut keyakinan ibumu itu Menurut ibu Siang liukiam boh selalu dibawa oleh ayah Maka dapat diduga pasti kitap pusaka itulah yang memikin celaka ayah Sedangkan orang yang mencelakai ayahku itu termasuk belasan jago pedang kelas tinggi yang hilang itu Jago pedang kelas tinggi gumam pengsei Ya, ibu telah menyelidiki dengan jelas bahwa belasan orang itu adalah jago dua pedang yang terkenal di dunia kangong Tutur Kim Leng pula Bisa jadi mereka mengincar kitap pusaka ayahku Belamai dua mereka lantas mengerubut dan membunuh ayah Akhirnya setelah kitap pusaka itu diperoleh dan dipelajari Mereka sama mengakui kitap itu berisi ilmu pedang nomor satu di dunia Maka dari mulut mereka itu pun tersiar berita itu secara luas Lantaran mereka adalah jago pedang ternama apa yang mereka ucapkan tentu juga berbobot Maka berita itu tersiar semakin luas sehingga setiap orang pun menganggap siang liutiam hoat adalah ilmu pedang nomor satu di dunia Tapi di antara belasan orang itu ada dua orang yang diam dua timbul pikiran jahat Mengapa ibumu hanya menerka dua orang di antaranya selah pengsei Sau Kim Leng memandang pengsei sekejap katanya kemudian dengan menyesal Ibu sendiri cuma menerka satu di antara mereka yang berpikiran jahat yang menerka dua orang di antara mereka itu adalah aku sendiri Bagaimana pendapatmu aku tidak tahu jawab pengsei dengan kurang senang Janganlah kau marah bujuk Kim Leng dengan suara lembut Pengsei tersadar, ia pikir bila dirinya memperlihatkan rasa tidak senang Ini sama dengan mengakui bahwa dua orang di antaranya yang bermaksud jahat itu termasuk juga guru nfa Maka cepat ia menggeleng dan menjawab Tidak, aku tidak marah Lanjutkan saja ceritamu Ku harap engkau jangan marah Bila mana penuturanku tidak tepat Hendaklah jangan kau pikirkan Menurut taksiranku, demi mengangkangi kitab pusaka ayah, kedua Orang itu lantas membunuh teman duanya satu persatu Kemudian mereka sengaja mengarang cerita seakan dua orang itu telah hilang agar tidak menimbulkan curiga umum Tapi entah mengapa, kemudian kedua orang itu bertengkar sendiri dan masing dua mendapatkan setengah bagian kitab payah Pula satu di antara kedua orang itu terkutung lengan kanannya Iyalah titik jelas yang dimaksud si nona ialah guru nfa soat pengsei Tapi anak muda itu tidak percaya gurunya adalah manusia yang rendah begitu Dengan tegasia bertanja Siapa dia yang kau maksudkan ku kirakah sendiri sudah tahu ujar Kim Leng dengan menyesal Aku tidak percaya teriak pengsei Persoalannya sudah cukup gamblang Apa pula yang kau ragukan pula demlekian pikir Kim Leng di dalam hati Cuma tidak diucapkannya Soat pengsei memang tidak percaya gurunya adalah manusia yang rendah dan keji Dia berteriak membantah pula Semua ini cuma rekaanmu saja Sebaiknya jangan sembelarangan kau menerka Tidak mungkin terjadi begitu Dengan rendah hati Kim Leng menjawab Apakah betul atau tidak terserah kepadamu Aku cuma mohon bantuanmu agar ikut menyelidikinya Menurut cerita Ranaona Daulu ibumu sudah menyelidikinya sehingga jelas Kenapa minta bantuan penyelidikanku pula Meski ibu sudah menarik kesimpulan Ada satu di antaranya yang mengangkangi kitab pusaka itu Tapi beliau tidak dapat menemukan siapa gerangan orangnya Kecuali salah seorang jago pedang yang telah hilang itu dapat hidup Kembali dan memberitahukan ibuku Kalau tidak hampir tiada sesuatu petunjuk lain yang dapat ditemukan Tergerak hati pengsei Katanya Ah, masa begitu memang aneh juga Meski ibu telah menyelidiki mulai dari sumber pertama Yang menyiarkan berita tentang siang liukiam hoat nomor satu di dunia Sehingga sanak keluarga belasan jago pedang yang hilang itu Ternyata siadua belaka usahanya Apakah ibumu sudah langsung menanyai Sanak keluarga belasan jago pedang yang hilang itu Tanya pengsei Menurut cerita ibu Semuanya sudah ditanyai Tampi kecuali Kecermatannya cukup meyakinkan Akan tetapi orang yang merupakan sumber berita Setiap pertama itu seakan dua tidak mempunyai sanak keluarga Maka sama sekali tidak dapat menyelidikinya Bila betul demikian Kira bagaimana orang ini bisa mengerubut ayahku bersama belasan orang yang hii yang itu nonasau Kukira disitulah kesalahan kesimpulan ibumu Kata pengsei dengan tersenyum Kim Leng menggeleng Katanya Tidak mungkin Sebab belasan orang itu tidak nanti hilang tanpa sebab Menurut pendapat ibuku Bisa jadi orang itu muncul pada saat terakhir dan membantu belasan jago pedang itu membunuh ayahku Namun belasan jago pedang yang hilang itu pun tidak kenal dia Maka sukar diperoleh keterangan apapun dan sanak keluarga belasan korban itu Tidak, kukira jalan pikiran ini kurang berdasar Ujar pengsei sambil menggeleng Kupikir di dalam persoalan ini pasti ada rahasia lain lagi Hanya saja sejauh itu tak dapat dipecahkan oleh ibumu Mendadak saw Kim Leng berkata dengan berduka Setelah gagal menemukan jejak ayah Tidak lama setelah ibu pulang Beliau lantas sakit Dan beberapa tahun kemudian beliau pun wafat Tapi sebelum meninggal ibu tetap tidak putus harapan Kata beliau Lambat atau cepat Siang Liukiam Hoat pasti akan muncul di dunia Kango Maka aku disuruh menaruh perhatian Bila Siang Liukiam Hoat muncul Tentu tidak sukar mencari jejak ayah Sekalipun yang ditemukan hanya abu tulang ayah Lalu dapat dikuburkan bersama ibu Maka tenanglah ibu di alam baka Ibu pun memberi pesan Apabila ayah ditemukan belum meninggal Maka pertama dua harus bersembah yang di depan makam ibu Agar diketahui arwah beliau di alam baka Kalau tidak Arwah beliau takkan tenang selamanya Pengsei sangat terharu atas cerita saw Kim Leng yang terakhir ini Ucapnya dengan tulus Nona saw Pasti akan ku bantu mencari jejak ayahmu Sekalipun nanti diketahui guruku yang mencelakai ayahmu Pasti juga akan ku beritahukan padamu sejelas duanya Saw Kim Leng berbangkit dan memberi hormat katanya Atas pernyataan Kong Cu ini Terimalah hormatku lebih dulu Soat pengai tidak dapat berdiri untuk mencegahnya Cepat ia menjawab Ah, jangan begitu namun Saw Kim Leng tidak berhenti Ia tetap memberi hormat dengan khlimat Dengan penghormatanmu ini Hatiku menjadi tidak tenteram Ujar Pengsei dengan gegetun Ketahuilah bahwa ucapan seorang lelaki sejati pasti akan dilaksanakan Mestinya engkau tidak perlu memberi penghormatan setinggi ini Ku berterima kasih dengan setulus hati dan bukannya meragukan pernyataan Kong Cu Ucap Kim Leng Jangankan usaha ibumu yang mengharukan itu Demi membuktikan bahwa guruku pasti bukan orang yang berhati jahat dan keji begitu Pasti juga akan ku selidiki soal ini hingga jelas Kata Pengsei tegas Liok ma mendadak Kim Leng memanggil Si nenek mengiakan dan mendekatinya Harap engkau suka menyembuhkan luka Soat Kong Cu yang kau tutup tadi Kata si Nona Lukanya cukup parah Tidaklah mudah Untuk menyembuhkannya Kata Liok ma So Kim Leng lantas suring duaan Omanya Salahmu mengapa melukai orang Tidak mudah disembuhkan juga harus kau lakukan Ya lupa bahwa apa yang dilakukan Liok ma tadi adalah demi membelanya Tapi si necek tidak berani membantah Melainkan mengiakan saja Segera ia memberi perintah kepada Ang He Ji yang sejak tadi berdiri melongo di samping sana Lekas panggil Sao Tiong dan Sao Coan ke sini Untuk apa memanggil mereka Tanya Kim Leng Luka Soat Kong Cu ini harus dirawat di Ciok Leng Tong Gua Susu Batu Ku panggil Sao Tiong dan Sao Coan untuk mengusungnya ke sana Tutur si nenek Sao Tiong dan Sao Coan adalah orang kasar Masa dapat mengusung dengan hati dua Ujar Kim Leng sambil memandang Liok ma Maksudnya menyuruh si nenek sendiri yang membawa Soat Pengsei ke gua yang dimaksud Liok ma merasa enggan Sebab Ciok Leng Tong itu terletak di pedalaman Ngo Taisan Dan harus melalui jalan pegunungan yang tidak dekat Bukan soal lelah yang dipikir Liok ma Tapi orang tua seperti dia diharuskan memondong seorang anak muda Inilah yang membuatnya enggan Apalagi sikap pengsei juga tidak ramah padanya Namun ia pun tidak berani membangkang atas kehendak Seng Siociya Selagi ragu itulah Sekonyong dua terdengar suara tertawa seorang lelaki di luar Hahaha, adik Leng Sekali ini dapatlah kakanda memergoki kau di rumah Meski orangnya masih berada di kejauhan Tapi suaranya yang bernada bangor itu dapat terdengar dengan jelas Air muka Kim Leng menjadi pucat Tanyanya cepat Siah, siapa dia lekas sembunyi? Itulah putra Ciam Tai Cuih Seru Liok ma kuatir Mau apa dia datang kemari? Tanya Kim Leng pula Dia, dia, sudahlah Jangan tanya lagi Lekas sembunyi saja Tapi saw Kim Leng mendengus Katanya, hektometer Mengapa aku harus sembunyi jika tidak segera bersembunyi Tentu tidak keburu lagi Ujar Liok ma dengan gelisah Mendadak dua orang budak berlari masuk Sambil berseru dengan khawatir Loro, wah Orang banyak tidak mampu menahannya Kedua budak ini Kebetulan adalah saw Tiong dan saw Coan yang akan dipanggil tadi Kedatangan kalian sangat kebetulan Kata Liok ma Lekas kalian membawa soat Kongcu ke Cok Leng Tong dengan jalan memutar Kedua orang itu mengiakan Cepat mereka mengangkat soat Pengsei Pengsei diam saja membiarkan dirinya diangkat Pikirnya, untuk apakah putra Ciam Tai Cuih datang ke sini dari lautan timur yang jauh sana melihat saw Kim Leng masih tetap berdiri saja Segera Liok ma berseru pula Si Oli lekas membawa si Ocia dan bersembunyi cepat Si Oli memburu saja Tapi Kim Leng lantas menembelik Katanya dengan menggeleng Tidak, aku tidak perlu sembunyi Terpaksa Liok ma bicara terus terang Baiklah, biar ku katakan padamu Selama dua tahun ini sudah tiga kali dia datang kemari Kebetulan kau tidak di rumah Tapi kami tidak berani lapor padamu Sebab dia, dia bilang akan menikahi kau dan membawamu ke Tenghei Sekujur badan saw Kim Leng tampak gemetar Ia mendam perat, binatang Dasar binatau Kiam dua pengsei merasa heran Kalau tidak mau boleh tolak saja lamaran orang Mengapa mesti maki orang sebagai binatang? Karena saw Kim Leng tetap tidak mau sembunyi Liok ma mendesak pula Si Oli, lekas gendong Si Ocia Sembunyilah ke Cok Leng Tong bersama saw Tiong dan saw Coan Segera si Oli hendak menggendong saw Kim Leng Tapi si Nona tetap menolak Katanya, tidak, akan kemaki dia bila berhadapan nanti Jangan, seru Liok ma kuatir Orang itu tidak bisa diajak bicara secara baik dua Apalagi aku bukan tandingannya Mendengar satu-duanya orang yang diandalkan Yang aku bukan tandingan si penyetron Mau tak mau saw Kim Leng jadi gugup Maka ia tidak menolak lagi ketika si Oli menggendongnya Lekas bawa si Ocia keluar pintu belakang Seru Liok ma pula Segera si Oli yang menggendong Kim Leng itu Mendahului jalan di depan dan menyelinap Masuk ke kamar tidur saw Kim Leng Saw Tiong dan saw Coan yang menggendong Soap Peng Se juga ikut masuk ke situ Dalam pada itu terdengar suara penyetron Tadi bergema pula di tempat yang makin dekat Katanya, adik Leng Kertamu berada di luar Sekali ini jelas kau berada di rumah si Oto Lekas keluar dan berusaha menahannya Sebisanya, seru Liok ma Mestinya si Oto berada di kamar saw Kim Leng Dan menjaga Chin Yak Leng di situ Mendengar seruan si nenek Cepat ia lari keluar Waktu masuk kamar tidur Soap Peng Se sempat melihat Chin Yak Leng Berbaring di suatu tempat tidur Buatan dari perunggu yang indah Tubuhnya tertutup oleh selimut merah Bertepi hijau kelambu setengah tertutup Agaknya si nona sedang tidur nyenyak Selagi Soap Peng Se hendak membangunkan Chin Yak Leng dan mengajaknya pergi bersama Namun Sao Tiong dan Sao Coan keburu Membawanya keluar melalui sebuah pintu kecil Di belakang kamar tidur itu Pikir Peng Se, adik Ya Leng sedang tidur nyenyak Lebih baik jangan kubangunkan Ia tidak tahu bahwa Chin Yak Leng Bukannya tidur nyenyak Melainkan tingsan karena Leng Tai Hia tertutup Baru saja mereka menyelingap keluar Menyusul Liok ma lantas masuk ke kamar Ia mendekati tempat tidur Dan cepat membuka Hia Tu Bi Su Chin Yak Leng Yang ditutup Si Oto tadi Serta Sokin Hia itu ia menetuknya pelahan Hingga Yak Leng siuman, dewe Sementara itu Si Oli dengan menggendong Sao Kim Leng dan Soap Peng Se yang digotong Sao Tiong dan Sao Coan telah meninggalkan Lingkungan Leng Hi yang cair dan menuju Ke suatu puncak gunung menjulang tinggi Ketengah awan di depan sana Jalan pegunungan melingkar terus menanjak ke atas Dipandang dari jauh mirip pusus kambing yang melingkar dua Makin lama makin tinggi Tidak lama sampailah mereka di tengah hutan purba yang lebat Jalanan kecil yang sempit kini hampir seluruhnya terbenam oleh tumbuhan berduri Ditambah keremangan di tengah hutan yang rindang itu Hampir saja jalanan kecil itu tidak kelihatan saat itu Namun semua itu tidak menjadi halangan bagi Si Oli, Sao Tiong dan Sao Coan Mereka terus berlompatan di atas tumbuhan berduri Jinkang mereka sama sekali tidak menjadi kendur Mungkin mereka sudah sangat apal jalan menuju ke Celok Langtong Atau Gua Susu Batu yang dimaksud Walaupun suasana remang dua Tapi mereka tetap dapat membedakan arah dan berlari dan berlompatan dengan lincah dan cekatan Tidak lama kemudian, terbeliaklah mereka Suasana terang-benderang Rupan fahutan purba itu sudah ditembus mereka dan tibalah di puncak gunung yang gundul Mungkin karena tiupan angin yang keras Maka di puncak situ tiada sesuatu tertumbuhan Yang ada cuma batu dua an yang berbentuk aneh Ada yang mencuat, ada yang mirip ukiran patung Mendadak Si Oli yang berjalan di depan berhenti mengasuh di bawah sebuah batu padas besar Lalu menuju ke bagian dalam Makin jauh makin gelap Rupanya mereka sedang memasuki sebuah gua Sungguh terlalu gelap gua ini Si Oli bertiga lantas menyalakan geretan api Tapi cahaya geretan terlalu lemah Hanya mencakup sejauh beberapa kaki saja Bagian atas terang Bagian bawah menjadi remang dua Pula jalanan di dalam gua terasa lembab dan licin Gunkang mereka tiada gunanya di dalam gua ini Terpaksa mereka berjalan pelahan dan hati-hati Gua itu makin dalam makin cilp Mendingan tubuh Si Oli yang memang kecil Sau Tiong dan Sau Coan terpaksa harus jalan dengan setengah berjongkok Dari cahaya geretan yang menyorot ke atas Tampak batu gua itu berbentuk aneh dan berwarna hitam pekat Kadang dua ada butiran air yang menetes dari batu itu Bila kuduk kejatuhan tetesan air Rasanya dingin merasuk tulang Waktu muka Soap pengseh kejatuhan satu tetes Tanpa terasa ia menggigil kedinginan Agak lama mereka merayap di dalam gua itu Setelah melintasi suatu punggung batu raksasa Bagian depan mendada ada cahaya terang Makin lama makin terang Jalanan juga tambah lebar Di sekeliling bagian atas penuh Bergantungan jalur batu yang berbentuk genta Besar kecil, kasar dan halus tidak tentu Setelah belasan langkah pula Mendada cahaya terang mencorong masuk dari atas Dan menerangi sebuah lubang gua seluas 3-4 meter persegi Sehingga sesuatu dapat terlihat dengan jelas Cahaya itu ternyata tidak menyorot langsung dari atas Bila memandang ke arah atas Lubang gua itu seperti lurus ke atas Sehingga mirip sebuah cerobong asap besar Tapi cerobong ini setiap beberapa meter tentu memblok satu kali Sehingga sukar diketahui berapa tingginya Tapi lantaran di bawah lubang gua ini penuh batu dua putih Sehingga ketika tertimpa cahaya dari cerobong di atas Lantas memantulkan sinar terang ke sekelilingnya Di dalam gua ternyata penuh jalur dua batu yaok Berbentuk aneh dan membingungkan Si Oli menurunkan saw kim leng Lalu si Nona berkata sambil menuding sekitarnya Inilah ciok lengtong yang kemaksudkan Soat pengsei ditaruh berduduk di suatu potong batu Yang menyerupai sebuah kursi raksasa Dilihatnya di dalam gua banyak botol porselen Mulut botol menghadap jalur batu putih Yang berbentuk seperti puting susu Dari puting datu itu menekaslah cairan putih Dan tepat masuk ke dalam botol porselen Apakah ciok lengtong inilah tempat yang menghasilkan leng juco Antanya soat pengsei Saw kim leng mengangguk sambil mengulung senyum Keajaiban Allah memang sukar dibayangkan Tidak tersangka di sini ada sebuah gua Yang semuanya terdiri dari Batu puting susu begini kata soat pengsei dengan gegetun Batu ini disebut batu puting Makanya kami namanya gua susu batu Tapi batu di sini lain daripada batu umumnya Kadar batu di sini seragam batu murni Menurut cerita, air puting batu yang warna putih ini Pernah dijadikan barang upeti untuk kerajaan Demikian tutur kim leng Wah, sampai dijadikan barang upeti Maka nilainya dapat dibayangkan ujar pengsei Coba pikir, air yang tidak mudah diminum raja sekalipun Sekarang akan kau jadikan air mandi Kata kim leng dengan tertawa Apa katamu tanya pengsei terkejut Saw kim leng hanya tersenyum saja tanpa menjawab Ia lantas memerintahkan saw tiong dan saw choan Agar memindahkan kursi raksasa itu Pelahan dua saw tiong berdua menggeser kursi batu Diduduki soat pengsei itu Ternyata kursi itu bergerak hanya sebentar saja Tertampaklah sebuah kolam kecil di bawah kursi tadi Air yang berhawa dingin segera terasa menggigilkan Air kolam kecil itu pun berwarna putih susu Sambil menunjuk kolam kecil itu Saw kim leng berkata dengan tertawa Silakan anda buka baju dan mandi di situ Hima mana boleh jadi pengsei menjadi kelabahkan Aku dan si yaoli dengan sendirinya akan menyingkir dari sini Kata kim leng pula dengan wajah kemerah duaan Lekas pengsei berseru Hi, bukan-bukan begitu maksudku Karena gugupnya Ucapan pengsei seakan menyatakan Saw kim leng tidak perlu menyingkir pergi Apabila benar dirinya diharuskan Mandi telanjang di dalam kolam Karena menyangka pengsei tidak keberatan di tonton Namun saw kim leng sendiri tetap kikuk Ia lantas membalik tubuh dan berkata Saw tiong dan saw coan Buka baju soat kongcu Eh, jangan, jangan Nanti dulu teriak pengsei Mungkin saw tiong dan saw coan telah mulai membelajati pakaiannya Maka akhirnya ia berseru nanti dulu Mengira pengsei malu mandi di depan orang banyak Selagi saw kim leng hendak mengajak si yaoli menyingkir Tiba dua pengsei berkata pula Leng ju coan satu kolam penuh ini Apakah akan terbuang percuma Hanya kugunakan untuk mandi baru sekarang Kim leng tau kiranya disinilah letak keberatan Soat pengsei Diam dua ia tertawa geli Dengan suara lembut Ia hanya berkata Tidak menjadi soal Leng ju coan yang keluar dari sumber Di dasar kolam ini dinginnya melebih es Memang tidak boleh dibuat minum Tapi lebih cocok untuk mandi Aneh, apa manfaatnya mandi air ini Ujar pengsei dengan heran Soalnya tiong ting hiatmu terluka Kalau melulu leng ju coan yang menetes keluar dari itu Kurang cepat hasiatnya Bila mana berendam pula di dalam kolam Dengan pengobatan dari luar dan dalam Tentu cepat kesembuhanmu Oh, pantas lalu bilang akan mengantarku ke celok tengtong ini Untuk menyembuhkan lukaku Kata pengsei Nah, silakan membuka baju Kata Kim leng sambil berdiri Membelakangi anak muda itu Karena orang lain tiada bermaksud menyingkir Terpaksa pengsei menyelahkan Sao Tiong dan Sao Coan membuka bajunya Selagi Sao Tiong berdua sibuk bekerja Datanglah si Yaoli dengan membawa satu botol leng ju coan Katanya dengan tertawa Silakan Kongcu minum Waktu itu baju luar pengsei Sudah dipanggalkan Bila baju dalam dibuka tentu akan mulai telanjang Maka cepat dua ia minum air yang dibawakan itu Rupanya si Yaoli juga tahu Anak muda itu malu ditonton orang Ia tertawa dan juga berdiri mungkur Setelah membuka semua pakaian Pengsei Sao Tiong dan Sao Coan Menggotongnya ke dalam kolam Dasar kolam itu tidak dalam Dengan duduk bersilah di dalam kolam Tepat air kolam hanya sebatas leher Waktu minum leng ju coan yang dibawakan si Yaoli Tadi pengsei merasa perutnya dingin segar Tak tersangka setelah berduduk di dalam kolam Air kolam benar dua lebih dingin daripada air es Kalau Sao Kim Leng tidak memberi tahu sebelumnya Bisa jadi dia akan menjerit kaget pantas tidak dapat diminum Kalau diminum pasti isi perut akan beku Demikian pikir pengsei Walaupun begitu ia sendiripun kedinginan setengah mati Pelahan dua Sao Kim Leng membalik tubuh Katanya dengan tertawa Cukup duduk satu jam di situ dan akan sembuh Titik-tik ia Sebisanya pengsei menjawab Tapi saking kedinginan hampir saja giginya gemertuk Kuatir didengar si nona Cepat ia berbicara untuk menutupi menggigilnya itu Rasanya lebih dingin daripada duduk di tanah bersalju di musim dingin Kim Leng tersenyum Ucapnya Lambat laun takan kau rasakan dingin Ih, iya Sungguh celaka hampir saja giginya gemertuk lagi lekas ia bertahan sekuatnya dan berkata pula no nona saw, apakah sebelum ini kau kenal ciamtai titik ciamtai kongcu tidak? jawab kim leng, oh jadi titik jadi dia sengaja datang melamar si nona hanya mengiakan pelahan, entah entah bagaimana tampang mukanya kata pengsei pula, kim leng hanya meliriknya sekejap tanpa bersuara, tampaknya dia tidak suka pengsei berbicara mengenai putranya ciamtai sebenarnya pengsei lagi menggigil kedinginan, ia bertahan sekuatnya sehingga tidak sempat memperhatikan sikap si nona, agar giginya tidak gemertuk, ia berkata pula jika-jika ciamtai kongcu memiliki tampang muka yang bagus, agaknya cukup setimpal juga sudahlah jangan omong lagi, teriak kim leng mendadak dengan asaran pengsei melengak, seketika ia menggigil sehingga giginya gemertuk, kim leng mengira anak muda itu menjadi takut karena dimarahnya, dengan menyesal ia berkata, maaf tidak seharusnya ku marah padamu, tidak apa pengsei menggeleng, sebenarnya tak dapat ku katakan tidak kenal dia, tutur kim leng setelah menghela nafas, sebab pada waktu aku berusia 5 tahun sudah ku kenal dia bernama ciamtai boh ko o kiranya kalian kenal sejak kecil, pantas jauh dua dia datang dari lautan timur sana untuk melamar dirimu kata pengsei, kini pengsei mulai tidak merasakan kedinginan lagi, rasa dinginnya sekarang malahan terasa segar dan enak, terasa 36 ribu pori di tubuhnya sedang mengisap hawa dingin dengan kuat, makin banyak pori dua itu mengisap, makin segar pula rasanya, mirip orang minum air es di musim panas juga tak dapat dikatakan kenal sejak kecil, sebab mendiang ibuku tidak mengizinkan aku bermain dua dengan dia bertemu saja dilarang, tutur kim leng pulau, jadi ibumu pernah membawa kau ke lautan timur sana, aku sendiri dilahirkan di lautan timur sana sampai berumur 5 baru ikut ibu meninggalkan sana o o pengsei bersuara heran ia menjadi sangsi, kalau si nona lahir di lautan timur sana lalu siapa ayahnya tiba dua sao kim leng menghelana paslih, katanya pula ku tahu engkau tentu menyangsikan asal usulku memang sudah jelas aku bukan puteri dari sao ching nin, dia sudah hilang 27 tahun lalu sedangkan umurku baru 20 titik siapakah ayah nona tiam tai cuih, jawab kim leng ah, pengsei bersuara kaget, sejenak kemudian baru ia berkata pula pantas kau memaki ciam tai bohko sebagai binatang ciam tai cuih telah membuat susah ibuku sekarang menyuruh anaknya mencelakai diriku pula seperti hewan kata kim leng dengan gemas pengsei merasa bingung ia bertanya apakah ciam tai cuih tidak tahu kau adalah puternya masa dia tidak tahu apalah yang telah diperbuatnya mustahil dia tidak tahu jawab kim leng dengan geregetan dan ciam tai bohko sudah tentu ia pun tahu aku ini adik perempuannya kata kim leng teringat oleh pengsei sebelum masuk rumah tadi ciam tai bohko telah berteriak dan mengaku kakanda terhadap sao kim leng disangkanya ucapan tersebut hanya sebagai kata dua rayuan saja tak tersangka memang benar di dunia ini ternyata ada kakak ingin memperistiri adik perempuan sendiri jelas ini perbuatan abnormal melanggar susilat tata keluarga sungguh kejadian yang aneh dengan gemas pengsei juga berkata percuma ciam tai cuih termasuk satu di antara suki empat tokoh yang disegani tadinya ku kira dia pasti seorang kosin yang bijaksana tak terduga dia malah menganjurkan anaknya sendiri melakukan perbuatan asusilah seperti binatang apapun juga hang ho awan cu ciam tai cuih tetap payahkan duh sau kim leng lantaran gemasnya pengsei memaki tokoh itu seperti binatang tentu saja terasa tidak enak bagi pendengaran sau kim leng segera pengsei melihat sikap kikuk si nona ia menyadari ucapan sendiri yang menyinggung perasaan itu ia cepat menyatakan penyesalannya maaf nona bila ucapanku tidak pantas aku tidak menyalahkan kau ujar kim leng gegetun mempunyai ayah begitu tentu tidak terhindar dari makian orang apabila ku ingat aku ini anaknya sungguh aku pun malu dan ingin mati saja entah-entah setelah kau tahu persoalan ini apakah selanjutnya kau tetap baik terhadapku aku hanya menganggap engkau adalah putri sau ciam pual kata pengsei kau tidak mencela asal usulku tanya kim leng dengan hati terhibur pengsei mengangguk katanya sudahlah urusan ini tidak perlu kita menyinggungnya lagi selamanya akan kuanggap engkau adalah ahli waris pak chai apabila suatu hari dapat ku temukan setengah siang li uki yang buah yang lain pasti akan ku kembalikan kepadamu saking terharunya hampir sau kim leng mencucurkan air mata katanya ini sih tidak perlu siang li uki yang buah juga tak berguna bagiku pula aku bukan keturunan pak chai yang sesungguhnya aku tidak berhak mendapatkan siang li uki yang buah salah ucapan nona ujar pengsei sambil menggeleng keluarga saudari pak chai hanya mempunyai putri sisau seperti dirimu ini bila mana kau tidak berhak mendapatkan siang li uki yang buah lalu siapa yang berhak tapi-tapi aslinya aku si ciam tai pengsei terdiam sejenak pikirnya di dunia ini tidak ada ayah ibu yang salah tampaknya betapapun kotor dan rendahnya hang hoa wan ju pada suatu hari akhirnya nona ini juga akan mengakuinya sebagai ayah setelah termenung sejenak lalu ia bertanya dan bagaimana sekarang apakah nona sudah mengambil sesuatu keputusan melulu bersembunyi kukira juga bukan keruk yang baik tapi selain bersembunyi apa pula yang dapatku perbuat ujar kim leng dengan sedih liok ma jelas bukan tandingannya lalu siapa pula yang sanggup melindungi diriku jiwak satya soat pengsei segera membangkitkan semangatnya dan akan mengajukan kesediaannya membela si nona tapi bila teringat pihak lawan teramat lihai sampai liok ma juga mengaku bukan tandingannya kan berarti dirinya terlalu tidak tahu diri maka setelah berpikir lalu ia berkata selama dua tahun konon ciam taiboh kau telah datang mencari kau dua kali ini menandakan dia tidak pernah meninggalkan daratan tionggoan dan bertekad harus mendapatkan dona sekarang kau kepergok di rumah ku kira urusan tidak mudah diselesaikan sekalipun nanti liok ma dapat mengenyahkan dia selanjutnya dia tetap akan mengacau lagi kesini jalan yang paling baik ku kira harus mematikan hasratnya untuk mendapatkan dirimu maka menurut pendapatku jika kong cu mempunyai saran yang baik mohon memberi petunjuk pinta kim leng saran baik juga bu kau jawab peng ku kira engkau harus bicara berhadapan dengan dia dan membujuknya secara persaudaraan dan kalau dia tidak menurut siam taiboh kau adalah keturunan tokoh teke muka ku kira tidak sampai bertindak secara ngawur andaikan sukar dibujuk apakah benar dia berani membawa kau pulang ke teng hei hakikatnya dia memang hewan masa tidak berani ujar kim leng menurut perkiraanku meski siam taiboh kau menyatakan hendak menikahi kau dan membawa kau ke teng hei bisa jadi apa yang dilakukannya ini bukan atas perintah seng ayah apabila nanti ayahnya mengetahui kau adalah putrinya tidak nanti dia membiarkan putranya sendiri bertindak ngaur begitu memangnya kau kira setelah aku dibawa ke teng hei lalu hang ho awan cu akan mencegah perbuatan siam tai boh ko yang melanggar susila ini kukira pasti akan dilakukannya ujar peng se hang ho awan cu bukanlah penduduk asli kepulauan yang masih diadab di lautan timur sana lihat saja nama hang ho awan dan tong gaulu nama ciam tai cu sendiri juga cangkotan nama murid nabi kong cu jelas hang ho awan cu tidak pernah melupakan adat istiadat tiong go meski dia bertempat tinggal jauh di lautan timur sana kalau sudah begitu mustahil dia memperkenankan anaknya sendiri melanggar susila tata kekeluargaan kukira pasti disebabkan ciam tai boh ko dilahirkan dan dibesarkan di lautan timur sana dia tidak tahu adat kebiasaan tiong go an bisa jadi untuk pertama kalinya dia berkunjung ke tiong go an sini dan mendengar kecantikan nona yang tiada bandingannya maka tanpa menghiraukan nona ini terhitung adik perempuannya tapi memaksakan mengisterikan dirimu tapi bila sudah pulang ke teng hei mustahil hong ho awan juta cantik tiada bandingannya kim leng menjadi malu katanya diriku hanya gadis gunung biasa saja mana bisa dikatakan cantik tiada bandingannya ini memang kenyataan bukan maksudku hendak menyanjung nona ucap peng se pembawaan orang perempuan suka pada kecantikan lebih dua bila orang memujinya cantik betapapun pasti merasa senang dengan sendirinya saw kim leng juga suka dipuji ia tersenyum lalu berkata pula tapi kongcu cuma tahu yang satu dan tidak tahu yang dua oh masa masih ada persoalan lain memang betul seperti dugaan kongcu tadi hang ho awan cu memang pengagum kebudayaan tionggoan maka tempat tinggalnya telah dibangun sedemikian rupa sehingga menyerupai istana raja tapi hakikatnya dia tidak menghiraukan tata ada tionggoan dia dan berbuat sesukanya bahkan adat kebiasaan busuk setempat juga dianutnya pengsel terkejut tanyanya apakah disana ada adat kebiasaan perkawaman diantara saudara sekandung sendiri kim leng mengangguk katanya ketika ibuku menyelidiki hilangnya ayah di pertemuan kilian san setelah mengunjungi lemhon dan sekoan ibu lantas menyeberang ke lautan timur sana sungguh malang perjalanan kesana telah tertahan selama tujuh tahun sebab ibu terjeblos ke sarang iblis beliau bukan tandingan Hong Hoa Wanju sehingga diperlakukan tidak senenoh pedih hati ibu dan ingin mati saja kalau bisa tapi apa daya biarpun dimaki dan dipukul atau bicara menurut aturan Hong Hoa Wanju tetap tidak mau tahu dan juga tidak mau membebaskan ibu pulang ke Tionggoan demi pencarian jejak ayah terpaksa ibu mempertahankan hidupnya lima tahun kemudian waktu aku berumur tiga tahun Tiam Taiboh juga sudah berumur sepuluh suatu hari waktu Hong Hoa Wanju menimang diriku ia bilang kepada ibu bahwa lengji makin besar makin menyenangkan bila mana sudah besar kelak rasanya berat kalau dinikahkan kepada orang luar syukur ada kebiasaan setempat memperbolahkan perkawinan antara saudara sendiri maka kelak biar boh kawin saja dengan anak leng dan mewarisi Hang Hoa Wan bersama pengse menggeleng dua kepala oleh cerita yang tidak masuk di akal sehat itu Kim Leng mencucurkan air mata katanya pula mendengar ucapan Hang Hoa Wan Ju itu dapat dibayangkan betapa kejut dan sedih ibuku beliau tidak memperlihatkan sesuatu perasaan apapun diam dua ia mencari kesempatan selama dua tahun ibu terus berusaha di samping menyogok pelayan dan siap menyeberangi lautan diam dua juga berjaga agar aku tidak bergaul dengan Ciam Tai Bohko sebab itulah sampai sekarang aku tidak mempunyai kesan apapun terhadap Ciam Tai Bohko mungkin Ciam Tai Bohko sendiri juga tidak mempunyai kesan apapun atas diriku inilah kera mendiang ibuku berjaga dua terhadap segala kemungkinan sebelum meninggal ibu juga berpesan padaku apabila kelak Ciam Tai Bohko datang ke Tionghoan dan terlalu mendesak maka aku dianjurkan mengasingkan diri dan hidup terpencil agar tidak dapat ditemukan Ciam Tai Bohko tujuh tahun ibu bertempat tinggal di Teng Hei sana akhirnya tiba saatnya ketika Hang Hoa Wan Chu sedang mabuk ibu berusaha membunuhnya dan melarikan diri titik jadikah Hang Hoa Wan Chu mati selapengse menurut cerita ibu Hang Hoa Wan Chu benar dua tidak malu menjadi satu di antara suki yang termashur sudah jelas pedang ibu tepat menikam pada tempat fatal di tubuhnya tapi dia masih mampu mematahkan pedang ibu bahkan balas menghantam sekali sehingga ibu terluka melihat bagian pedang yang patah menancap di tubuh Hang Hoa Wan Chu dan dia tetap berdiri tegak tanpa roboh ibu menjadi ketakutan dan cepat dua melarikan diri dengan menanggung luka karena itulah mati hidup Hang Hoa Wan Chu juga tidak diketahui akan tetapi kemudian sama sekali tiada tersiar berita tentang kematian Hang Hoa Wan Chu jadi mungkin dia masih hidup namun menurut ibu biarpun tikaman itu tidak membinasakan dia sedikitnya akan membuatnya lumpuh untuk selamanya dan sakit hati selama tujuh tahun terasa sudah terbalas sampai sekarang Hang Hoa Wan Chu tidak pernah muncul di Tionggoan mungkin dia memang sudah lumpuh sebaliknya karena pukulan Hang Hoa Wan Chu luka ibu pun tidak keringan dan tidak pernah disembuhkan secara tuntas ditambah lagi ibu terlalu capek mencari Cai Chu lari kesana cari kesini akhirnya buyarlah segala harapannya untuk menemukannya karena sedih ditambah lukanya ibu tidak pernah bangun lagi beliau wafat pada waktu aku berumur sebelas pengsei menghela napas gegetun katanya kalau Hang Hoa Wan Chu lumpuh tersama itu jelas itulah ganjarannya yang setimpal tapi kematian ibumu ai sungguh tidak adil dunia ini yang harus disesalkan adalah diriku yang dilahirkan tak berguna ini ucap Sao Kim Leng dengan gemas ilmu silat tak dapatku latih aku tidak mampu pergi ke Teng Hei untuk menuntut balas kematian ibu sebaliknya Hang Hoa Wan Chu malah tidak melupakan diriku jelas dia sengaja menyuruh putranya datang kemari untuk memaksa diriku pulang ke Teng Hei sana dengan tindakan ini apa manfaatnya bagi Hang Hoa Wan Chu sendiri ujar pengsei sambil menggeleng dua kepala dia mengira ibu belum meninggal tentu dia sengaja menyuruh anaknya bertindak demikian agar ibu mati keki kata Kim Leng pengsei menggeleng kepala pula ucapnya ibumu adalah tokoh ternama di dunia kangou setiap orang bulim tahu ibumu sudah meninggal dunia makanya terjadi penyaturan berulang kali ke Leng yang cai sini meski 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 Hang Hoa Wan Chu bertempat tinggal jauh di lautan sana tentu dia juga mendengar berita meninggalnya ibumu pendek kata jelas Hang Hoa Wan Chu tidak bermaksud baik ucap Kim Leng dengan gegetun apabila pada suatu hari engkau dapat menuntut balas kira bagaimana akan kau perlakukan Hang Hoa Wan Chu tanya pengsei Kim Leng ragu sejenak jawabnya kemudian dengan tergagap akan akanku bunuh dia jangan lupa dia adalah ayah kandungmu mendadak saw Kim Leng mendekat mukanya dan menangis serunya tapi-tapi kalau dia tahu hubungan baik antara ayah dan anak tentu dia tidak menyuruh putranya datang ke sini untuk menghina diriku nona janganlah berduka yang penting sekarang pikirkanlah kira bagaimana menghadapinya ujar pengsei dalam keadaan terpaksa biarlah ku tinggalkan tempat ini aku akan mengasingkan diri untuk menyambung sisa hidupku ini tapi pondasi pak chai yang sudah terpupuk selama ratusan tabun apakah tidak sayang jika ditinggalkan begitu saja habis seorang perempuan lemah macam diriku ini masa mampu menghadapi serigala yang buas itu pengsei terdiam ia membatin semoga sao ching nen belum lagi mati asalkan dia muncul kembali untuk mengemudikan keadaan ini tentu pak chai dapat diselamatkan akan tetapi sao ching nen sudah hilang 27 tahun lamanya apakah jalan pikirannya ini tidak terlalu muluk tiba dua sao kim leng bertutur pula an hei ji adalah anak yatim piatu yang dibuang orang tuanya tak diketahui si dan namanya tapi dia pintar dan cerdas mestinya ada maksudku akan mengangkat dia menjadi ahli waris pak chai agar nama kebesaran pak chai yang sudah bersejarah ratusan tahun ini tidak hanyut di tanganku ini pun pikiran yang baik ujar pengsei sudah berapa tahun liuk ma mengajarkan kufu kepadanya kira 2-3 tahun jawab kim leng kalau sudah dewasa nanti akan kuajarkan padanya setengah bagian kiris yang liuk tiam hoat ini kata pengsei tapi setelah dia dewasa nanti mungkin di dunia perselatan sudah tidak dikenal lagi nama pak kai kata kim leng kan masih ada liuk ma kukira tidak perlu khawatir usia liuk ma sudah hampir 80 berapa tahun lagi dapat kita tunggu ujar kim leng ya ini memang titik meski kau bukan murid pak kai tapi kau memiliki ilmu pedang pak chai asalkan kau mau mengambil alih tugas ini dan berjuang bagi pak kai tentu nama pak chai tidak khawatir akan lenyap permintaan ini sebenarnya rada sembrono tapi lantaran percakapan mereka makin lama makin cocok saw kim leng memandang pengsei seperti orang sendiri tanpa terasa tercetus permintaannya itu tapi pengsei juga tidak marah ia mengangguk dan berkata pantasnya karena aku memainkan ilmu pedang pak chai aku pun harus berjuang bagi pak chai asalkan tenagaku mampu melaksanakannya secara diam aku pasti akan membela nama baik pak kai kenapa mesti secara diam dua tanya kim leng dengan heran habis bagaimana menurut kehendak nona jika aku mengasingkan diri liok ma tentu akan ikut bersamaku leng yang chai tidak boleh kosong tanpa pemilik sedangkan usia ang haji masih terlalu kecil kelak juga belum pasti sanggup memikul beban berat sebagai pewaris pak chai sekarang terpaksa harus mohon bantuanmu agar suka tinggal di sini dan menjadi pemilik pak chai cepat pengseh menggeleng katanya wah mana boleh jadi begini betapa banyak harta benda pak chai mana boleh jatuh ke tanganku dengan begini saja apalagi aku masih banyak urusan lain dan tidak dapat setiap hari berdiam di leng hiyang kai kong cudungu mestinya akan bilang kakak tolol tapi terasa tidak enak maka cepat ganti sebutan siapa yang suruh kau berdiam di sini setiap hari kau bebas kemanapun sesukamu jangan lupa aku kan pernah minta bantuanmu agar ikut mencari kabar jejak chai cu jika engkau hanya berdiam di sini setiap hari lalu kera bagaimana akan kau cari beritanya terserah padamu boleh kau tinggal di sini 1-2 hari setiap bulan atau 10 hari setiap 2 bulan asal saja kau menganggapnya sebagai tempat tinggalmu tapi pengseh tetap menggeleng katanya tanpa alasan seorang asing seperti deriku ini mendadak disuruh menjadi pemilik pak chai namanya tidak cocok kata duanya tidak sesuai kukira tidak boleh jadi mendadak dari lorong sana ada orang menyambung siapa bilang namanya tidak cocok dan kata duanya tidak sesuai liok ma datang seru kim leng girang benar juga sejenak kemudian tampak liok ma melangkah masuk gua itu katanya dengan mengulung senyum soat kongcu diminta menjadi pak chai chai cukuk kira memang paling ideal tua bangka macam diriku entah bisa hidup berapa tahun lagi bila mana mendadak ku tinggalkan dunia fana ini tertinggal anak ingusan macam eng hei ji bisa berbuat apa kepandaian soat kongcu jelas tidak dibawah ku engkau juga menguasai ilmu pedang ciptaan loya ini sama dengan murid loya sungguh ideal bila engkau menjadi pewaris pak chai soal namanya tidak cocok dan kata duanya tidak sesuaikan mudah diatur kira bagaimana mengaturnya tanya kim leng asalkan dia memperistris socia kita kan segala urusan menjadi beres ujar liok ma dengan tertawa seketika muka sau kim leng menjadi merah ia menunduk malu hingga kepala hampir menempel dada tapi dia tidak bersuara bahkan cuma merasa malu saja jelas diam dua berarti setuju hanya tidak diketahuinya apakah seng jejaka setuju atau tidak bahwa mendada ada rejeki nomplok diberi istri cantik terima warisan harta benda yang tak terhitung besarnya semua ini benar dua sangat menarik soat pengsei sendiri baru saja lolos dari lubang jarum setelah jiwa selamat segera diuruk rejeki perubahan mendada ini benar dua membuatnya terkesima sejak dulu setiap pahlawan memang sukar terhindar dari gengguan si cantik bahwa sekarang istri cantik disodorkan kepadanya betapapun soat pengsei sukar menolaknya jangankan khawatir akan melukai hati si nona sesungguhnya ia pun merasa sayang untuk tidak menerimanya tapi kalau dia menerima begitu saja rasanya juga rada dua enggan untung pinangan liok ma itu tidak ditanyakan secara langsung jadi masih dapat dipertimbangkan lagi secara pelahan dua maka pengsei lantas bertanfa apakah ciam taiboh kau sudah pergi syukurlah sudah dapat kuanyahkan dan terhindarlah kesukaran di depan mata jawab liok ma eh hari sudah lewat lohor kalian belum makan siang maka sengaja ku datang memapak pulang siaoleng di depan